Setelah berhasil ditemukan di perairan Sungai Batanghari pasca hari dilakukan pencarian, hari ini satu persatu dari ketiga jenazah korban takbut milik PT Kurnia Tugal yang mengalami kecelakaan pada Senin 4 Januari 2016 lalu telah dievakuasi. Setelah dievakuasi, jenazah ketiga korban langsung dibawa oleh petugas gabungan dari Tim Sar dan Ditpol Air Polda Jambi ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi guna dilakukan pemeriksaan dan otopsi. Pihak keluarga dari para korban pun pada Rabu siang tampak terlihat memenuhi ruang jenazah RS Udera Den Matahir untuk memastikan apakah jasad yang ditemukan bagian anggota keluarga mereka. Selanjutnya jasad tersebut dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Korban pertama ditemukan adalah Lewi 21 tahun yang jasadnya mengapung di Dermaga 4 PT Kurnia Tunggal sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Berselang tiga jam kemudian sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, jasad hadis Sucipto 36 tahun ditemukan oleh Idrus warga desa manis kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Marujambi di desa setempat. Korban terakhir ditemukan sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat yakni Wanda Sari, 30 tahun, di sungai desa Rukam RT2, kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Marujambi. Ketiga korban yang merupakan karyawan PT Kurnia Tunggal tersebut ditemukan di lokasi dan waktu yang berbeda. Keseluruhannya ditemukan dengan kondisi fisik yang menggembung karena sudah tiga hari di sungai Batanghari. Salah seorang keluarga korban Syamsuddin yang merupakan ayah kandung dari Wanda Syahri menuturkan, sang putera tercinta yang telah bekerja selama tiga tahun di PT Kurnia Tunggal sebagai operator eksavator tersebut, ditemukan oleh salah seorang teman kerjanya yang juga ikut melakukan pencarian dalam keadaan terlentang di atas air sekitar 10 km dari lokasi tenggelamnya kapal. Pekasinya di jauh dari? Jauh lah kan, sekitar 10 km-an. Dari TKP? Desa apa? Desa apa? 12 mil. 12 mil ya? Dari TKP. Desa apa tuh, Nus? Desa apa tadi? Berarti keluarga yang namunin, Pak ya? Hah? Tidak keluarga yang namunin, Pak ya? Mbak tuh. Iya, bilang keluarga. Yang namunin di TKP? Iya, di TKP. Jampang berapa kita lakukan pencarian ini, Pak? Mulai pencarian waktu pas semburi, Pak. Itu masih pagi kan, jadi kita baru namulai. Ini adalah informasi dari kawannya di TKP itu. Langsung informasi ke sini. Langsung ke sini, kita langsung ke lucu sana. Yang namunin kawan-kawan Wanda. Warga sana lah, Pak ya? Kawan kerja di daerah. Rencananya setelah dilakukan pemeriksaan dan otopsi jasad korban dibawa pulang ke kampung halamannya di Palembang untuk segera dimakamkan. Ini rencananya di 1 September. Mau diisi main pun di Palembang. Eko Wijaya, Cek TV melaporkan.